Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat oke kali ini kita akan melanjutkan martial master parisi nopel bagian 1532 bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe subscribe dululah agar mimin tambah semat lagi nih bikin videonya oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya ini kincen menuangkan kekuatan garis darah keturunan guntur ke dalam pedang kalat misterius dan kemudian menebas dengan gila-gilaan ke arah imam besar segera gelombang kekuatan mengerikan meledak di depan kincen seperti ledakan kosmik ketika tongkat itu menyapu dengan cahaya pedang kincen yang mengandung darah guntur tiba-tiba boom tiba-tiba suara ledakan bergema di seluruh dunia cermin banyak orang yang ketakutan dan mengangkat kepala untuk melihat dunia cermin mata mereka penuh ketakutan dan rubah pri berekor 10 bersama dengan censisi dan juga sangguan wan'er mulai mundur dengan gila-gilaan lebih awal menjauh dari posisi kincen dan imam besar di lapangan di saat kekuatan mengerikan meledak kincen dan imam besar tiba-tiba terbang saat kincen terbang seluruh dunia cermin mulai meledak di bawah penghancuran diri dari formasi gelap kekuatan ledakan yang mengerikan menyapu ke arah kincen dalam sekejap lalu membungkus tubuh kincen sepenuhnya boom ledakan tak berujung menenggelamkan kincen dalam sekejap saat berikutnya kincen terbang mundur dari ledakan tanda pada baju besi haotian bergetar hebat dan hancur dalam sekejap dunia cermin ini mengandung kekuatan kegelapan yang menakutkan dan juga kekuatan asal mulai iblis ledakan dunia seperti meteorit yang menghantam benua dan kekuatan yang meletus jauh melebihi kekuatan biasa untuk mencegah dampak ledakan mempengarikan sisi dan yang lainnya kincen pun harus mempertahankan kekuatannya duar duar gelombang kekuatan terus-menerus mengalir ke tubuh kincen menyebabkan wajah kincen langsung pucat dan retakan sudah muncul di tubuhnya duar di belakangnya pon iblis dari 10 ribu alam dan sumber jiwa iblis diaktifkan secara gila-gilaan menyapu seluruh dampak ledakan dan kekuatan yang datang melahap mereka hidup-hidup tubuh fisik kincen bahkan mulai musnah tetapi ketika tubuh fisiknya dimusnahkan ia juga memperbaiki dirinya sendiri menyebabkan tubuh fisiknya pulih dengan cepat dan naik pada tingkat yang mengkhawatirkan kincen pada saat ini chen sisi dan yang lainnya yang dipimpin oleh perirubah berekor 10 telah bergegas keluar dari dunia cermin dan mereka semua berteriak dengan gugup kepada kincen di bawah ledakan wajah kincen sepucat kertas dan seluruh tubuhnya berlumuran darah kekuatan ledakan ini telah memukulnya dan keras di kejauhan imam besar juga berhenti dan ketika dia berhenti tubuhnya mulai dimusnahkan dan jiwanya dengan cepat menghilang namun seperti kincen kekuatan kegelapan yang memancar dari dunia ini terus menerus memperbaiki tubuh dan jiwanya pada saat ini kincen tiba-tiba menatap imam besar dan saat berikutnya dia menghilang langsung di tempatnya dengan berkah dari pon iblis dari 10 ribu alam dan senjata sumber jiwa iblis luka kincen lebih ringan dan dia pulih lebih cepat faktanya jika kincen tidak secara paksa menahan semua dampak buruk yang akan menimpa censisi dan yang lainnya dengan kekuatan kincen saat ini dia akan mampu menahan serangan seperti itu tanpa luka sedikit pun saat ini cahaya pedang telah menembus ke kekosongan sementara di kejauhan imam besar masih dalam kehancuran dia melihat ke arah cahaya pedang yang semakin dekat dengannya dengan ekspresi ngeri di wajahnya berengsek kata imam besar imam besar berteriak dengan tajam dan lalu melihat ke lokasi benua kegelapan mencoba mengaktifkan kembali kekuatan di benua kegelapan tapi bagaimana kincen bisa memberinya kesempatan ini dengan darah raja kegelapan melonjak di tubuhnya kincen pun langsung memutuskan hubungan antara imam besar dan benua kegelapan pada saat yang sama buntur melonjak dari pedang karat misterius di tangan kincen dan dia tiba di depan imam besar dalam sekejap ketika cahaya pedang menghempiri imam besar imam besar tiba-tiba mengaktifkan kedua tangannya dan segera penghalang kegelapan tak kasat mata muncul di depannya penjaga kegelapan imam besar merawung dan bung saat berikutnya pedang kincen menghentam langsung ke penghalang kegelapan penghalang kegelapan itu sedikit bergetar dan kemudian meledak di bawah cahaya pedang guntur yang menakutkan dengan keras cahaya pedang yang menakutkan pun langsung menembus tubuh imam besar dua petir menyambar dan dalam sekejap tubuh imam besar pelan hancur di bawah cahaya pedang kincen dengan satu pedang tubuh imam besar pun akhirnya hancur namun pada saat kritis hidup dan mati ini jiwa imam besar tiba-tiba keluar dari tubuh fisiknya dan saat berikutnya tubuh fisik imam besar dimusnahkan oleh cahaya pedang buntur yang menakutkan sebelum kemudian menghilang sedikit demi sedikit ke dalam kehampaan menelihat itu semua orang pun tercengang tidak tubuhku kata imam besar imam besar mengeluarkan raungan ngeri pada saat ini dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan kincen tubuhnya segera berubah menjadi aliran cahaya menghilang seketika dari sana dan tersapu dari sungai panjang asal-usul iblis dia benar-benar ingin melarikan diri melihat itu sosok kincen bergoyang dan dia mengejar langsung ke arah imam besar dan dua cahaya pedang yang menakutkan keluar dan langsung mengejar imam besar dalam kehampaan tempat cahaya pedang lewat aturan waktu sepertinya melambat dalam sekejap kecepatan imam besar sebenarnya tidak lambat tapi jarak antara cahaya pedang dan imam besar semakin dekat asal-usul waktu kincen pun segera langsung mengaktifkan sumber waktu mengubah aliran waktu dunia ini menyebabkan kecepatan cahaya pedangnya meroket dalam sekejap melihat pedang kincen hendak mengenai imam besar jiwa imam besar menunjukkan ekspresi ganas dan kemudian tiba-tiba terbakar dia langsung membakar jiwanya boom pada saat jiwa imam besar terbakar di kejauhan boneka-boneka mayat tertinggi yang tak terhitung dimelanya yang telah kehilangan kendali atas imam besar dan menjadi lamban juga mulai terbakar pada saat yang bersamaan boneka mayat ini semuanya berada pada level supreme terbakar bersamaan pada saat ini dan kekuatan yang mereka keluarkan mampu menghancurkan dunia saat ini seluruh kekosongan asal-usul iblis sedang terbakar melihat itu ekspresi kincen berubah dia tidak pernah menyangka bahwa setelah imam besar kehilangan formasi kendalinya tetapi dia benar-benar bisa mengaktifkan boneka mayat ini dan membuat boneka mayat itu akan hancur bersama-samaan pada saat ini kekuatan mengerikan seperti letusan gunung berapi menyapu boneka-boneka mayat itu dalam sekejap kekuatan ini sangat menakutkan sehingga dapat menghancurkan dunia sepenuhnya tidak baik mata kincen menyusut jika boneka mayat ini dibiarkan meledak maka seluruh alam iblis mati pasti akan dihancurkan dan celah kegelapan bahkan akan langsung meledak yang akan menyebabkan invasi kelan kegelapan berdengung kincen tidak peduli untuk mengejar imam besar dan kincen tiba-tiba mendorong altar di tangannya dan segera kekuatan kegelapan yang menakutkan langsung memenuhi boneka mayat itu menekan untuk boneka mayat itu agar tidak meledak pada saat ini kincen menemukan bahwa mayat-mayat ini tidak hanya berisi tanda yang ditinggalkan oleh altar tetapi juga kekuatan yang ditinggalkan oleh imam besar hancurkan kincen berteriak dengan tajam dan kekuatan guntur mengikuti altar dan langsung memasuki tubuh boneka mayat itu dan secara langsung memusnahkan kekuatan yang ditinggalkan oleh imam besar di boneka mayat tersebut sehingga boneka mayat tersebut pun tidak meledak segera dalam sekejap banyak boneka mayat itu pun terbakar tiba-tiba menjadi tenang saat ini kamu nah saat ini sosok roh imam besar sedang meluncur jauh dari sini namun ketika melihat pemanan ini pupil mata imam besar mengecil dirinya tidak pernah menyangka bahwa kincen bisa langsung memusnahkan kekuatan yang tersisa di tubuh para boneka mayat itu sesingkat itu apakah anak ini monster namun bagaimana jika kekuatan yang tersisa pada boneka mayat itu dimusnahkan kata imam besar jejak warna ganas muncul di mata imam besar dak origin ledakan untukku kata imam besar sosok jiwa imam besar itu meraung bersama dengan raungan jiwa imam besar banyak orang-orang kuat dari tentara adil yang hadir juga mengeluarkan teriakan dan aura kegelapan yang menakutkan muncul dari tubuh mereka dalam sekejap tidak tubuh banyak master dari tentara adil yang hadir pun terbakar dalam sekejap serangkaian-serangkaian jeritan melingking bergemba di seluruh dunia termasuk pedang iblis tertinggi banyak penguasa tentara adil memuntahkan kekuatan kegelapan dari tubuh mereka terbakar dengan ganas seolah-olah mereka akan menghancurkan diri sendiri selain itu sungai asal iblis juga meledak dengan suara gemuruh meledak dengan aura yang menantang surga formasi mengerikan muncul yang terlangit dan bumi dan tiba-tiba terbakar formasi sebesar itu menyebabkan seluruh alam iblis mati tiba-tiba bergetar hebat seperti gempa bumi besar yang melanda yang sangat menakutkan kinchen terkejut kinchen tiba-tiba menoleh dan melihat ke kedalaman kehampan yang jauh seluruh kehampan mendidih pada saat ini tidak hanya itu tekanan yang saat menakutkan melanda dirinya ekspresi kinchen tiba-tiba berubah benda macam apa ini saya kemudian melihat formasi cahaya muncul di sungai panjang asal usul iblis dan di luar sungai panjang tempat markas tentara adil berada petak-petak kehampan mulai terbakar ini ternyata adalah formasi tak berujung yang ditinggalkan oleh imam besar yang langsung meledak pada saat ini dua sebuah ledakan pun bergema di seluruh alam iblis mati di alam iblis mati banyak pria-pria kuat menoleh untuk melihat ke langit mata mereka penuh dengan ketakutan melihat pemenan ini mata kinchen tiba-tiba menyusut semuanya hati-hati dan berkumpul bersama setelah mendengar perintah kinchen untuk berkumpul bersama banyak orang-orang kuat yang ada di alam iblis mati pun seketika berkumpul bersama disini leluhur naga hongwang dan yang lainnya juga dengan cepat berkumpul dan kinchen tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya dia naik ke langit dan menebas langsung ke arah formasi tak berujung dengan ayunan ayunan pedangnya ledakan segera setelah pedang dihantam seluruh formasi di sungai asal usul iblis tiba-tiba meledak kekuatan yang menghancurkan dunia seperti ratusan juta gunung berapi yang meletus itu meletus pada saat yang bersamaan menyapu sekililing pada saat yang sama sekuntum bunga raksasa jamur besar membumbung langsung ke langit dari asal usul iblis dan langsung menuju ke kedalaman kehampaan dan duar segala setelah itu kekuatan ini menyebar langsung ke markas tentara adil di luar asal usul iblis duar duar deru-deru ledakan yang menakjubkan terus-menerus bergema dan dalam sekejap bintang yang tak terhitung jumlahnya di markas tentara adil yang telah diwarisi selama ratusan juta tahun saat ini berubah menjadi bubuk dan ketiada menghilang menjadi ketiadaan dalam sekejap dan dampak mengerikan itu segera menyebar ke seluruh asal usul iblis pada saat ini kinchen tiba-tiba muncul di depan dampak itu kinchen melihat gelombang yang datang di kejauhan dengan ekspresi tenang kemudian kinchen memegang pedang karat misterius dan menebas lagi karena dampak yang mengerikan duar dalam sekejap kekuatan mengerikan yang disebabkan oleh ledakan seluruh markas besar tentara adil pun langsung diblokir di langit oleh cahaya pedang kinchen itu nampak menghilang akan tetapi di saat menghilang pemandangan aneh muncul di depan cahaya pedang kekuatan mengerikan bergulung seperti gelombang di balik cahaya pedang semuanya tenang dan normal saat ini kinchen seperti dewa dia berdiri dengan bangga di antar langit dan bumi menghalangi semua dampak itu di belakangnya pon iblis dari sepuluh ribu alam dan senjata sumber jiwa iblis juga muncul dan menelan semua kekuatan kinchen mengaktifkan pedang karat misterius untuk menahan serangan di depannya kekuatan mengerikan yang meletus dari ledakan formasi besar itu seperti gelombang terus menerus membombardir cahaya pedang tetapi cahaya pedang kinchen tidak bergerak sama sekali kinchen seperti batu yang tidak bisa digerakkan setelah semua gelombang kejut menghantam kinchen mereka itu akan diblokir oleh kinchen namun kemudian kekuatan ini diserap oleh pon iblis dari sepuluh ribu alam yang ada di belakang kinchen dan lalu diubah menjadi kekuatan pon iblis dari sepuluh ribu alam boom aura pada pon iblis dari sepuluh ribu alam pun seketika melonjak dengan gila-gilaan sementara di dunia ini semua orang kuat dari tentara adil memandang cahaya pedang di langit dengan keterkejutan di mata mereka pada saat ini kinchen tiba-tiba membalikan telapak tangannya dan cahaya pedang di langit meroket menebas ke arah ledakan yang mengerikan itu luar raungan memekakan telinga bergema di seluruh origin of demons kekuatan ledakan yang mengerikan dari formasi tersebut langsung dipotong menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya oleh cahaya pedang namun cahaya pedang tidak menghilang tetapi malah langsung menebas ke arah formasi ledakan tak berujung dari markas besar tentara adil dari formasi itu dan dengan satu pukulan pedang itu langsung dimusnahkan sepenuhnya pada saat yang sama kinchen mengangkat tangannya dan menekan dengan kuat tepat pedang iblis tertinggi dan juga yang lainnya berada di kejauhan segera kekuatan menakutkan langsung menekan mereka dan pada saat yang sama darah raja kegelapan di tubuh kinchen langsung terbakar seketika banyak orang kuat dari tentara adil yang awalnya memiliki aura gelap yang membara di tubuh mereka kemudian kekuatan kegelapan di tubuh mereka pun padam dalam sekejap seolah-olah mereka telah menghadapi ledakan yang tidak jadi segera satu demi satu dari mereka pun tergeletak di tanah mereka terengah-engah dan merasakan ketakutan mereka sedar betul jika kinchen tidak mengambil tindakan mereka pasti akan langsung meledak dan berubah menjadi abu untungnya kinchen mengambil tindakan dan secara logis kinchen lah yang telah menyelamatkan hidup mereka semua pada saat ini ledakan dahsyat di kampan tiba-tiba menjadi tenang melihat sekililing markas tentara adil telah berubah menjadi ketiadaan dan berubah menjadi dunia mati namun dengan bantuan kinchen asal usul ibis masih dipertahankan kinchen chen 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 air mata mereka berdua menggenang di pipi mereka leluhur naga hong wang dan yang lainnya juga dengan cepat mengepung mereka nak kinchen leluhur naga hong wang itu memandang kinchen dengan emosional di saat dia pertama kali bertemu kinchen kinchen waktu itu hanyalah seorang ahli yang mulia bumi yang kecil tetapi selama bertahun-tahun pemuda yang berjuang dengan hidup dan mati di sungainya ini pada saat ini telah berkembang hingga menjadi seperti ini dan sekarang setelah melahap sebagian besar kekuatan di seluruh dunia cermin kekuatan kinchen telah mencapai batas tertinggi dari ranah supreme tahap akhir dan mendekati puncak supreme tahap akhir itu akan mendekati batas akhir di periode selanjutnya sekarang kinchen telah dapat dianggap sebagai pemimpin di alam semesta ini yang bisa disebut sebagai raksasa kuno perlu dicatat bahwa bahkan pemimpin klan iblis abis saat ini patriak abis itu hanyalah supreme tahap akhir dan ahli supreme tahap akhir itu sudah menjadi kekuatan tempur teratas di alam semesta dan leluhur iblis abis juga melupakan 10 ras teratas di alam semesta meskipun kinchen hanyalah ahli supreme di tahap akhir namun dikombinasikan dengan darah raja kegelapan totem kaisar dewa pedang karat misterius pohon iblis dari 10 ribu alam dan juga harta-harta lainnya kekuatan kinchen jauh lebih kuat daripada puncak tahap akhir supreme biasa wah sayang sekali imam besar itu lolos kata rubah pri belkor 10 dia berkata dengan suara yang dalam hah sayang sekali namun itu hanyalah jiwa yang hancur kemana dia bisa melarikan diri dengan kekuatan kinchen saat ini tidak hanya hitungan menit untuk menghadapinya di masa depan kata lelur naga hong wang dia berkata dengan ada yang menghina dan juga lelur suci suma darah juga terbang datang 3 dewa dan iblis kekacauan kuno saat ini saling memandang dengan emosi dan kegembiraan dalam ekspresi mereka saat itu mereka dianggap yang terbaik diantara dewa dan iblis kekacauan tetapi sekarang mereka melihat kekuatan kinchen mereka tidak bisa menandiri untuk tidak dipunyi dengan emosi melihat ke belakang itu sudah setelah era tanpa akhir dan ada orang-orang berbakat orang-orang seperti kinchen di kalangan generasi muda semuanya telah berubah Tuan kinchen kami benar-benar di bawah kepemimpinan penambis tertinggi banyak orang kuat dari tentara adil datang satu demi satu ke hadapan kinchen dengan rasa malu di wajah mereka dan mereka merasa malu ketika kinchen pertama kali datang ke alam iblis mati mereka menganggap kinchen sebagai musuh dan yang mengincar mereka namun siapa sangka bahwa orang yang mereka sebut sebagai musuh sebenarnya malah menyelamatkan mereka dan musuh sebenarnya itu adalah imam besar terlebih lagi jika kinchen tidak mengambil tindakan sebelumnya mereka semua akan hancur sendiri di bawah pengorbanan imam besar memikirkan hal ini semua orang merasa getir dan merasa tidak nyaman yang mulia orang suci setelah pedang iblis tertinggi memberi hormat kepada kinchen dia dan yang lainnya segera memberi hormat dengan sangat hormat kepada censisi saya akan mematuhi perintah dari yang mulia orang suci mulai sekarang kata penibis tertinggi dan yang lainnya secara serentak mengikuti perintahku kata censisi dia merutkan keni yang mulia orang suci anda adalah keturunan dari putri liansin luo tentara dil kita harus mematuhi perintah anda kata penibis tertinggi dan saat itu boom boom ada ledakan saya kemudian melihat dua aura menakutkan tiba-tiba muncul di kejauhan kedua kekuatan ini menyapu seperti lautan luas meresap ke semua orang yang hadir dalam sekejap semua orang yang hadir merasa seperti gunung besar telah menekan mereka semua orang pun berbalik dan melihat ke atas dengan keterkejutan di mata mereka dua orang menakutkan yang dilepaskan itu tidak lain adalah dua orang yaitu pelindung agung dan penatua agung saat ini mereka berdua memancarkan aura puncak ranah supreme yang sangat besar seperti lubang hitam besar leluhur naga hong wang dan yang lainnya pun segera semuanya memandang kinchen saya telah melepaskan kendali jiwa semua orang dari altar kata kinchen dengan tenang meskipun pelindung agung dan penatua agung dimurnikan menjadi altar oleh imam besar namun kinchen tidak perlu lagi mengendalikan mereka dan melepaskan mereka berdua dari pengendalian altar pelindung agung dan penatua agung belum sepenuhnya berubah menjadi boneka mayat pada saat ini mereka tidak lagi terkendali dan mereka segera mendapatkan kembali terkendali terkendali terkendali